Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di calonnya sugeng papon youtuber bereceh yang subscribernya sudah mencapai puluhan juta halo ya halusinasi dan imajinasi tingkat tinggi ya kalau itu bereceh itu subscribernya ada puluhan juta kayak saya ini kan impossible ya itu bereceh kok subscribernya puluhan juta tapi apa salahnya kalau saya itu berangan-angan yang tinggi itu bermimpi setinggi langit weh katanya kan gitu lu aku tenang Indomaret ah tutup cancel nggak jadi nang Indomaret aku jadi saya itu mau ambil uang mau ke ATM ambil uang ternyata Indomaretnya tutup kan nggak jadi ke ATM teman-teman semuanya jaga kesehatan ya menjaga kesehatan minum jamu ke jamu ini ramuan tradisional yang saya tahu dan udah saya lakukan selama ini kalau badan udah mulai kerasa agak-agak meriang kayak gitu ya cuma tiga bahan aja mudah kok bikinnya kok pasti bahannya ini mudah ditemukan di dapur eh kok tiga sih tiga apa empat ya tiga kayaknya Oh gini loh langsung aja siapkan bahannya dua dua biji dua biji apa dua siung ya ya itulah pokoknya dua serai jahe itu sesukupnya ya terserah teman-teman semua mau bikin berapa ya jahe ini agak banyak kan juga tambah enak serai dua jahe sesuka hati gula merah juga sesuka hati kalau suka manis ya dikasih gula merah banyak nah bahan-bahan ini kita siapkan air panasnya dulu masa lima gelas air panas setelah mulai muncul buih-buih itu buih-buih kepanasan ya setelah muncul buih-buih kepanasan seperti aku yang sabi lihat dia dengan yang lain setelah muncul buih-buih kepanasan masukkan semua bahan masak hingga mendidih hingga airnya tersisa kira-kira tiga gelas gitu ya nah setelah itu disaring tuangkan di wadah atau tempat yang berbeda gunakan saringan ya ya setelah itu langsung minum aja mumpung panas-panas langsung diminum karena kalau pas lagi panas atau lagi hangat itu diminum tuh terasa di dada dan juga tenggorokan dan juga badan itu terasa sangat hangat sekali oke itu ramuannya silahkan dicoba pengalaman saya sih selama ini kayak gitu kalau badan udah terasa capek pegel-pegel udah agak-agak meriang gitu ya sebelum terlambat langsung bikin ramuan kayak gitu ini masih di jalan besar nih nanti kalau udah masuk jalan kecil seperti ini jembatan kenapa ya dari bulus setiap kali saya lewat jembatan itu pasti jembatannya gelap kenapa sih emang di semua di seluruh jembatan di Indonesia itu pasti gelap apa omong tuh kalau ada lubang kalau ada jalannya asfalnya yang jelek kita kan nggak tahu ya tahu-tahu kita kena jebakan Batman udah ya ya tolong lah ya jembatan itu dikasih lampu penerangan nggak di jembatan daerah gresik aja mana-mana juga sering saya tuh mengalami atau melewati jalan atau jembatan yang nggak ada lampu penerangannya gelap lah kalau kita kaget kena lubang terus kita oleng misalnya oleng kan sampai bisa-bisa jatuh ke bawah jembatan naik kalau jatuhnya kepelukan cewek-cewek cantik tuh saksikan nih nih jembatan kalau gelap kayak gini itu berbahaya